Intro Balik lagi bersama dia Aby Rudolph Dia Jonathan Ferdian Sekarang kita akan mere-react requestan dari Ardranghe Ardranghe ini katanya mere-request Stella Jang Judulnya adalah Filin Penjahat Penjahat Yang buat baju-baju itu kan Penjahat Gak tau lagi udah lanjut Setelah satu bulan Udah mulai udah tipis-tipis Pake kontra nih Jenisnya Broadway Raptime juga ya Musiknya Charlie Chaplin Kalau masih ke Barbar Cowboy Gila Coba pause dulu Gila Agak filosofis sekali dia Dia bilang Liriknya Dia bilang gimana kalau Apa kita semua berpura-pura jadi Pahlawan yang ada di sisi baik Tapi gimana kalau misalnya kita semua Penjahat Jadi Oke Jadi dia bilang tuh Kita Apa Pura-pura jadi pahlawan Bukan pura-pura Mungkin ngerasa Ngerasa jadi pahlawan Ngerasa jadi pahlawan Tapi Mungkin gak kalau misalnya kita tuh ternyata musuh buat bagi orang lain Iya Gerasanya kan jadi orang baik Itu terjadi di Wow Mana-mana Dia menganggap perbuatannya baik Iya Tapi ternyata Memberi dampak yang negatif buat orang lain Gila Keren Realistis Oke Makanya di video ini juga menampilkan dualisme itu ya Iya Malaikat Ada Tuhan Tadi Tuhan 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 Pokoknya Soalnya tadi sebelumnya dia bilang ada many shades of grey Jadi warna abu-abu tuh ada banyak Iya Itu maksudnya Jadi Jadi mungkin dia bilang setelah itu otoke kan gimana Mungkin Apa Kamu yang mana sebenarnya gimana gitu Jadi Kita tuh mungkin belum tentu sepenuhnya putih gitu Belum tentu sepenuhnya putih atau hitam Iya Abu-abu pun Ada banyak Ada banyak Banyak macem-macem Iya Gak cuman satu abu-abu tuh Keren Gila Gila Ini keren banget sih Jadi masak baik-baik jadi psycho Tiba-tiba 3 1 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 Oh gila Dia tadi bilang Ada dua hal yang gue notice di refnya Dia bilang tuh Kita mungkin gak liat Apa ya Dia bilang tuh kayak seakan-akan Setan yang selama ini Atau penjahat yang kita cari tuh ada di dalam diri kita Ketanya gitu Ah ya 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 Tapi udah tau Inggris kecil yang jahat tuh Ada di dalam kita sebenernya Tuh penjahat yang kalian perhatikan Pasti dalam diri Tuh para inggris Oh Masih lanjut gak nih lagunya? Keren Abisnya gitu Gue paling Ini Ini Umpung Ada caption ya Kita coba ulang lagi sekali Gila RSD kita ambil dulu ya Jatahnya ya Untuk ngebedah lirik ya Jadi biasanya RSD nih Cuman ini liriknya marah banget Tapi bentar sebelum mulai Gue kayaknya kita harus perhatiin antara ref pertama sama ref kedua Apakah sama Kayaknya menurut gue ada perbedaan deh Oke Coba ya Buat teman-teman yang gak bisa baca liriknya kadang kecilan Nonton diri Iya betul Dukung artisnya Dengan streaming Ini baru mau segeras ya Super chorus Coba deh Awli sama ref terakhir Saya sama tadi Hmm Minimalis banget musiknya tapi ya Emang mau nyertain pesan dari lagunya emang Masih ma Because One two three three I'm a villain Why a nih 거라 생각해 I'm not a man I'm not a man You're a villain Why a nih 거라 생각해 I'm not a man I'm not a man It's all villains Why a nih 거라 생각해 I'm not a man Progresi chordnya beda sih itu Cuman notasi Janjinya tetap peramatan Dan ulang Kue dikasih silet We all pretend to be the heroes on the good side But what if we're the villains on the other We all pretend to be the heroes on the good side Strong ya message-nya Kesannya kuat Tapi sebelum bahas ini lebih jauh nih Lu udah pernah terpapar dengan karya Stella Jang belum sebelumnya? Kayaknya waktu itu gue dengernya yang dia duet deh sama siapa ya Pokoknya dia main gitar kalau gak salah Dia main gitar dia duet sama Gue lupa deh waktu itu pernah dikasih di live waktu itu live stream Cuman gue lupa Cuman untuk lagunya kayaknya baru ini nih gue denger yang dia Gue yakin sebenernya lu ada satu lagu yang lu pernah denger di social media I Could Be Red Itu Stella Jang Itu Stella Jang Jadi di lagu itu Itu judulnya Colors Itu dia cuma pake Looping pad itu Itu gak ada musiknya Cuma dari suara dia doang Terus liriknya diulang-ulang Oh ya itu gue tau lagu itu sih Itu Stella Jang Itu Stella Jang Kekil Dan kayaknya dia khasnya setelah gue liat beberapa lagunya adalah Emang dia kuat di pesannya gitu Kayak dia sering ngulang-ngulang lirik yang sama Atau apa Penekanan di lirik tuh dia sangat kuat gitu Emang ada message-nya Agak artistik anaknya Indie lah ya Indie banget lah Kalau di Indo tuh indie banget lah ya Cuma gue gak tau ya dia di labels apa Atau Nggak maksudnya Kan Kalau di Indo nih kita Oh iya Musik-musik gini Indie tuh sudah Udah genre Genre musik ya Udah genre Dia indie banget Secara genre musik indie banget Iya makanya Sesukanya Dengan Ya keartistikannya dia lah Tapi Ini Gokil sih Maksudnya Gue kan baru denger nih ya Kayak gini Dan dia ngomongin ini nih Relate sama kehidupan nyata Terlalu kayak Iya Susah cuy Bener-bener Itu buat jadi Mikir tuh Atau bener juga ya Jangan-jangan Jangan-jangan Kita melakukan hal baik Tapi ternyata Belum tentu Itu baik buat orang lain Bener Bisa malah merugikan orang lain Iya Atau Ya Makanya jangan heran Kalau mungkin Kita udah baik sama orang Orang tetap kesal sama kita Iya Iya Itu sering terjadi Di kota-kota besar Iya Iya Itu udah Effort sebaik mungkin Dan begitu pun sebaliknya Iya Udah jahat Tapi orang kita tetap baik Tetap mireh Tetap baik Kan ada loh Ada loh Ada loh Kita tuh sudah jahat Iya Iya Ternyata Dia tidak nyahat Dia Nyangkanya Enggak Dia peduli Ada loh Ada Makanya Gak bisa Bener Yang paling Yang paling bener tuh Gak bisa ngerubah orang Ngerubah diri sendiri Dan introspeksi Tapi Somehow di sisi lain Gue juga melihat Lewat lagu ini Setelajang itu juga Ada penerimaan diri sendiri Gitu Kayak dia Tadi kan bilang Sebelum suka sama aku Coba pikir dua kali Jadi kayak Lu jangan percaya Sama yang sekilas Dari gue Iya bener-bener Pikir Harusnya Lu coba Ngenal gue dulu Sebelum bisa Menilai gue Sebelum bisa ngomong Macem-macem Lu harus kenal gue dulu Jangan terlalu percaya Gue sangat baik Misalnya Coba kenal gue dulu Mungkin gue Brengsek Iya bisa jadi Itu yang gue pikirkan juga Ke orang-orang Lebih ke arah ini sih Bukan brengseknya sih Mungkin tidak sesuai ekspektasi Iya Betul Itu sih Karena kalau baik itu bisa berarti Sesuai ekspektasi orang ya Iya Soalnya kalau Masalah ekspektasi itu Ya kayak yang dia bilang Abu-abu itu Banyak Iya betul Jadi Jangan memikirkan Satu warna Abu-abu gitu Jangan ekspektasi Satu warna Abu-abu Karena itu banyak Jadi Bisa aja tidak sesuai ekspektasi Bisa aja Tidak benar-benar putih Tapi ada Itemnya 5% 10% Iya Dan itu Itu warna yang beda loh Itu udah abu-abu Iya Abu-abu muda banget Iya Bukannya Ih Bagus banget Filosofinya nyampe ya Dengan musik juga yang Punya bobot gitu Iya Tapi gak ribet gitu Maksudnya Emang dia nekanin di Di lirik itu Makanya musiknya Kalau misalnya mungkin Mungkin ya Kalau misalnya mungkin musiknya heboh Terlalu ngedistract ya Ini benar-benar minimalis sekali Supaya orang bisa fokus sama liriknya Buktinya ya kita gak kedistract gitu Betul Kita wala Eh bentar Kok Eh kok liriknya jadi kayak gitu Maksudnya Benar-benar Maksudnya heboh banget Mungkin kita Kedistract sama musiknya Sekala macem sih Minimalisnya Tetap berkelas Dia bisa Ya gitu Bukan yang gampangan juga musiknya Walaupun minimalis Tapi Ada bobotnya juga Ada skillnya yang dimain Terpindahan-terpindahan Gimana Progresi chordnya Dinamikanya Iya betul Tetap musikal sih ini Wah ini Siapa nih yang Oh Andranghe ya Gila Dia ini emang Lumayan sering musik Apa Ngasih lagu-lagunya begini nih Jangan-jangan dia yang ngasih Minso terakhir ya Iya Iya bukan Betul sekali Kita coba Minso Is Eh Who is Eh is who Is you Oh iya Andranghe Betul Karena musiknya mirip-mirip kan Iya Dia kayaknya suka yang Begini-begini Agak ragtime jazz Gitu Kayaknya Kalau gak salah Dia kasih yang Apa Luna tuh Siapa yang solo Solo is Luna Eh Luna tuh yang musiknya begini juga Salah satu solo Oh Yonjin kali Yankee Slater Iya Kayaknya dia ngasih itu juga Yankee Slater tuh dapet dari dia juga loh Sepertinya ya Gue lupa juga Kalau banyak banget Tapi ya itu Musiknya Musiknya begini-begini Kayaknya Andranghe Bener-bener Keren sih Sorry kalau salah ya Buat yang Iya bener Tapi thank you Andranghe sudah Wucek ring ini ya Gila Ditunggu Rekomendasi lainnya Betul Ditunggu banget Yang berbobot Ini bukan cuman musiknya Soalnya Liriknya Penuh pesan ya Jarang ada keseimbangan Ini kita temukan soalnya Iya Musik dan liriknya Saling ini Men-support gitu Iya makanya Sama-sama kuat Kekil-kekil Thank you for watching guys Thank you Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax